Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Ayo pasal 17 Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu. Dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tetapi kamu sekalian silahkan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, Engkau ayahku. Kepada berengah, ibuku, dan saudara perempuanku. Maka di mana keharapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ayo Pasal 18 Pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Maka Bildad orang suah menjawab, Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentingan muka, bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Bagaimanapun juga, terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring. Dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit. Bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Ayob Pasal 19 Ayob yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayob menjawab, Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku, dan merembukkan aku dengan perkataan, Sekarang telah sepuluh kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku, dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku, dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak, kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku, dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku, dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripada aku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku, menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghinda aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengecek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasianilah aku, kasianilah aku. Hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepada aku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku meranah karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih.